Banyak orang sales, saya yakin, saya bisa, modalnya, pantang menyerah. Lu tutup satu deal berapa? Nggak tau, pokoknya sesemangat mungkin. Peret. Kita kasih solusi. Coach James Gwe. Ini coach andalan gue nih. Orang sales gimana nasibnya coach? Baru setahun, dua tahun, cabut, pindah perusahaan. Gara-gara katanya targetnya, ah berat, susah dijual nih produknya. Iya, iya. Rata-rata begitu sih. Nasib orang sales kan selalu harus jual barang-barang yang di luar berat kan. Kalau barangnya udah bagus banget, dan harganya murah banget, dan hadiahnya pun berkelimpahan. Itu pelanggan antri kok, nggak usah orang sales. Iya, 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 betul. Nah ini kita bahas lebih detail ya, Coach ya. Iya, betul. Jadi artinya kan banyak orang sales ini kan dia ngeluhnya gara-gara targetnya katanya ketinggian. Iya. Produknya susah dijual. Harganya mahal. Akhirnya dia bete, bete, bete. Yang disalahin malah bukan dirinya dia. Iya. Untuk upgrade skills-nya dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita bahas lebih detail, kita lihat ini beritanya bener nggak nih, Coach? James Gwi, pengusaha sukses Singapura memilih menjadi motivator anak muda di Indonesia. Tapi kok, liatnya nggak tahu nih berbanding lurus apa nggak ya? Let's comment-commentin coba. Jangan ngikutin apa kata motivator, tapi ikutin kata hati ya nggak? Iya. Hidup itu tak seindah kata-kata motivator. Iya. Ini gimana nih, Coach nih? Iya, siap, siap. Iya, sementara gue harus kontradiktif ya. Betul. Untuk kebutuhan mewakili sudut pandang yang lain. Jadi pertanyaannya, apa definisi seorang motivator? Seorang ayah yang semangatin anak itu motivator bukan? Iya. Motivator kan? Iya. Jadi nggak usah dengar yang omongin ayah. Hahaha. Iya, gitu aja ya. Iya kan? Semua orang yang niat baik untuk menasihatkan orang lain supaya orang lain itu maju, berusaha memotivasi dia kan? Oke. Ya udah. Dengar suara hati sendiri, pasti. Pasti. Ujung-ujung atas inputan dari siapapun, ayah, ibu, guru, religious leaders kita, Ujung-ujung kita yang buat keputusan kan Dari masukkan Inputan dan hati Jadi masukkan nasihat Orang lain entah dari buku Dari orang lain yang nasih hati secara langsung Itu hanya masukkan dan pertimbangan Yang memperkayakan pertimbangan kita Ujung-ujung kita buat keputusan sendiri So gak salah Ikut hati orang Tapi jangan ngikutin kata Mempertimbangkan kata-kata motivator Mempertimbangkan nasihat Ayah, kakek, nenek Mempertimbangkan Tapi ikut hati sendiri, gak salah sih kalimat itu Oke, tapi kalau ada yang bilang bahwa Orang itu sebenarnya gak bisa berubah, gak bisa dimotivasi Itu gimana coach? Dia bisa, setiap orang bisa dimotivasi Nah dengit gini Saya, maka dari dulu Saya gak mempositionkan diri saya sebagai motivator Tapi tulisannya Tadi diberita katanya Di Indonesia semua trainer Semua trainer dikasih julukan motivator Itu generic terminology gitu loh Setiap orang yang coach lah Training lah Motivator itu Selama kita jadi seorang guru Dalam hal ini kan kita guru Seorang guru harus punya unsur Bisa memotivasi anak-anak muridnya Supaya anak murid itu Mau belajar Mau praktekkan Apa yang dia dapat Betul kan? Jadi seorang guru yang gagal Untuk menyemangatkan orang Supaya dia mau praktekkan Apa yang dia ajar Itu guru yang gagal kan? Jadi guru yang berhasil Harus bisa Cukup men-trigger lah Supaya orang ini Iya oke Ya benar juga ya Kayaknya saya harus praktekkan deh Itu justru yang berhasil? Itu yang berhasil Guru yang berhasil Ada guru yang berhasil Men-trigger Murid-muridnya Untuk take action kan? Oh akhirnya dia jadi kebangkit Berkembang Jadi gini Saya men-trigger Peserta saya untuk take action Oke Tapi trigger ini Tidak bisa tahan Lebih dari 3 bulan Karena? Ya Oh ya oke Ya 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 Tapi nanti setelah 3 minggu 2 minggu Kempas lagi kan? Oke betul Ini kayak pompa ban lah Oke Sebentar lagi kempas Oke so Nah Yang bisa bikin sustainable Jadi tugas saya adalah Trigger dia Supaya dia Gini Dia ikut training saya Kondisi motivasinya begini Oke Setelah dia ikut training Dia Oke oke I want to be better I want to be better Ini sudah dapat jurusnya Kayaknya bisa Saya mau praktekkan Fung Naik Oke Oke Nah setelah dia balik ke kantor Dia praktekkan 2 minggu 3 minggu 1 bulan Turun Dan orang bilang Ikut motivasi percuma Oke Now tunggu Dia hadir dalam kondisi kempas Titip ke saya 3 jam Dia bangkit Dan dia kembali ke kantor Dia kempas Masa saya yang disalahkan Hahaha Iya juga ya You kasih saya Dengan kondisi kempas Saya pompa dia Dia semangat Saya kembalikan ke anda Dia kempas lagi loh Yang salah siapa? Eh iyalah Ya siapa Gimana lu urus Sampai anak boy yang kuokasi Sudah sehat balik Dia titip ke lu 3 minggu Dia kesakit lagi Dan anda juga datangnya Kan lagi keadaan kempas kan? Kempas kan Oke So Now So itu yang saya bilang Trigger dari kami-kami ini Tidak bisa Sustainable forever Oke Yang bisa sustainable Dua hal Satu Dia praktekkan Dan ternyata Dia ketemu Oh ya ini Dan dia dapat Keberhasilan Oke Begitu dia berhasil Nah Orang akan termotivasi Oleh keberhasilan Betul kan Bukan oleh kata-kata Oke I bisa advise you Bisa loh Kamu bisa Tapi kamu keluar Dan kamu berhasil Iya ternyata aku bisa ya Itu kan Make you motivated Atas inputan dari saya Tapi yang bisa bikin you on fire Dan sustainable Adalah karena you berhasil Oke Dan kedua adalah Apa yang buat kita Segagal-gagalnya Tetap masih mau lanjut Karena Motif kita Dan kita bekerja Bukan demi capai target Kita bekerja Kita berjuang Bahkan bukan demi komisi Tapi dengan komisi itu Saya mau apain Saya mau DP rumah Saya mau simpan Supaya anak bisa kuliah Betul Saya mau renov rumah Saya mau buktikan Kepada orang yang selama ini Menghina saya Iya Atau uang ini Saya janji dalam hati saya Mau beli tiket dan ongkos Supaya orang tua bisa Ketanah suci Wah Masya Allah Itu why nya kan Gak ada orang termotivasi Oleh duit Kita termotivasi oleh What we can do with the money Oke Dan banyak orang Mau sukses Tapi kalau ditanya Kalau sukses Kalau saya dapat duit Mau gimana Dia akan bilang Ah gak usah ngomong lah Duit itu dari depan mata Baru saya ngomong Motifnya gak ada Kalau motifnya gak jelas Kan motivasi dari motif Motif The word motif Trigger the word motivation Jadi kalau gimana Bisa termotivasi Kalau motifnya gak ada Ah susah Nah Dan banyak orang Dipush oleh atasannya Push oleh sales leadernya Untuk capai target Semata-mata Supaya leadernya Capai target Betul Jadi saya didorong Saya dicambuk Supaya saya capai target Demi anda capai target Gak mau Oke Jadi banyak orang sales Rasa tertekan oleh atasannya Karena semata-mata Dia kejar target Yang ditentukan oleh atasan Demi atasan Dia gak pernah ditanya Target kamu berapa Supaya Kenapa Maunya apa Kalau kamu sudah dapat duit ini Mau apain Saya mau sumbang Kepada kakak saya Yang perlu operasi Itu Motif Oke Artinya salah dong Kalau Nargetkan Secara KPI Apa segala macam Tadi kan anda bilang Bahwa Banyak orang tuh Yang dicapai adalah target Ya Kan sementara kan Kita memang harus capai target Ya Perusahaan harus pasang target Buat setiap orang sales Tapi saya sebagai atasan anda Sebagai sales leader anda Gue harus duduk ngopi sama lo Oh berarti Ini target lo bisa gak Sales manager akan jadi salah Ketika Cuma sekedar ngasih begini Tapi gak ada embel-embel Supaya Supaya Kenapa Why dan lain sebagainya Nah begitu dia bilang Pak saya akan berusaha Capai target Lu gue gak mau lu capai target Demi gue Lu mau capai target Demi apa Demi siapa Tanya Oke Saya mau capai target Supaya kalau ada uang ini Pak saya rencana nabung Supaya anak saya Dua tahun lagi Dia mau kuliah Dan katanya Dia mau kuliah ke Australia Jadi saya sudah hitung-hitung Cukup banyak Jadi saya perlu nabung Oh ya oke Kamu berjuang ya Untuk anak ya Itu motifnya Dan nanti Leader akan tanya Kamu berjuang untuk anak ya Jadi untuk supaya Kamu bisa sukses Lu perlu dukungan dari gue Seperti apa Beda gak Pendekatannya Dapet tuh baru Motifnya tau How can I help you Saksin Ayo capai Kurang loh Melaksana 15 pesan Ayo semangat lagi Semangat Kayak tukang tagi aja Oh berarti harus Dibenahin dari Pangkalnya dulu nih Iya Banyak orang salah paham Dari everything Konteksnya Judulnya Julukannya Pemahamannya Praktiknya Itu yang kita luruskan Dalam training Iya Oke ini menarik ya Coach Kalau kita lihat dari Video-video yang viral 21 juta views Dan lain sebagainya Artinya Nanti kita kupas ya Detailnya kayak gimana Tapi Sebelumnya Mungkin Pada bertanya-tanya nih Ini anda siapa sih Motifator dan lain sebagainya nih Penjual lo udah lah Begitu-begitu kan Hidup tak seindah Kata-kata motivator Macem-macem Kalau saya pribadi Mungkin tau lah Beliau memang udah lama Menjadi penyiar radio Aduh ini Senior saya justru di radio ya Di radio Udah all in Sampai sekarang masih siaran 27 tahun 27 tahun Sebinggu sekali live Iya Cuma kalau mungkin Teman-teman yang lain Belum pada tau kan Mungkin bisa ceritain Dulunya gimana Coach Perusahaan sendirikah Kerja sama orang Dengan posisi sales Oke Begini ceritanya Cerita lama loh ini 4 hari aja gak apa-apa 4 hari oke Siap-siap Yang penting ada minuman Iya Gimana guys Latar belakang IT Latar belakang IT Terus Dan di Singapura Saya warga negara Singapura Lahir besar sekolah di Singapura Waktu graduate pun di Singapura Oke Latar belakang IT Jadi secara umum IT jalurnya ke Ya IT lah Tapi Saya pilih untuk Tidak masuk ke jalur Mainstream IT Iaitu programmer Systems analyst Dan sebagainya Waktu saya kuliah aja Sudah diajak teman-teman Yang punya lembaga kursus komputer Ya Untuk Di sales Tapi bukan dijual komputer Tapi jualan kursus komputer Oke Jadi kita ke sekolah-sekolah Cerita kepada Presentasi lah Kepada anak sekolah Untuk Kenapa pentingnya Harus belajar komputer Dan ujung-ujung Arahkan mereka untuk ikut Kursus komputer Di lembaga kursus Kursus komputer tersebut Ya So when I graduated Saya bergabung Sebagai Trainer Ya Dan Sales and Marketing Di lembaga kursus komputer Oke Satu dua tahun kemudian Salah satu Foundernya itu Dia mau buka Lembaga kursus baru Dia Jadi dia ajak saya Sebagai mitra Di Singapura Di Singapura Jadi kita Buka lembaga kursus komputer Namanya Microskills Training Center Itu di tahun 1986 Oh 86 ya Buka lembaga kursus komputer Kami tiga founder lah Tiga partner mulai We did sales We did marketing We did train the trainer We did the curriculum We did teaching Semua Kita lakukan Di sanalah Keterampilan saya Untuk public speaking Training Jualan Jualan itu terasa Dan di luar dugaan Kami lembaga kursus baru Dalam dua tahun Kami buka Lapan cabang Di Singapura Singapura sekecil itu Buka lapan cabang Dan total Within one week Kalau hitung-hitung Dalam seminggu Yang ikut training Itu kan mereka Ikut seminggu sekali kan Jadi dalam seminggu Yang ikut training Dalam lapan cabang Itu empat ribu orang Ikut training Which is big Very big Teknis bentar ya Funnelingnya gimana Kok orang percaya Gampang Beribuan orang Mungkin perusahaan-perusahaan Yang lainnya kan juga banyak Kami fokus ke anak sekolah SMP SMA Oh positioningnya ke situ Positioningnya ke situ Oke Dan kami tidak punya budget Untuk pasang iklan Ah terus organiknya gimana We were new kids on the block kan Jadi kami secara Gerilia Pergi ke sekolah-sekolah Di Singapura Sekolah SMP SMA Di Singapura Untuk presentasi Kepada mereka Kelas by kelas Oke Satu kelas empat puluh anak Kita presentasi Next kelas empat puluh anak Next kelas empat puluh anak Cerita hal yang sama Oke Jadi kita sambil Mendidik mereka Buka awareness Tentang pentingnya komputer Kita jualan kursus kami Oke Setelah itu Pulang ni Ini pagi sampai sore ni Oke Pulang Habis dinner Kami angkat telpon Kami telemarketing lah mereka Call Oh prospect list ya Ya prospect list Call Ajak mereka daftar di Sabtu dan Minggu Dan bahkan Kerana dia anak SMP Pasti dia harus Minta izin dari orang tua Betul? Kita sudah anticipate Objection So if your father says Or if your mother says You are too young To learn computer Oh ya This is how you explain To mummy If your father says The training school Is too far This is how you explain To daddy and mummy If your parents say If your parents say Now is not the time This is how you explain If your parents say You are too young To go alone This is how you say But remember Be polite to your parents Don't argue with them Be polite and respectful Sabtu Minggu Yang Buka lift 30 Buka lift 30 Buka lift Antrian Kayak pasar So disana Kita belajar How to present How to sell How to pitch How to handle objection Wow Semua kita belajar Oke Boleh tau gak Bocorannya Gochi Gimana cara Membranwash Dalam arti positif tadi ya Agar dia ngejelasin Ke ibunya Ke bapaknya Ini Terlalu Early lah Untuk ngapain Lu belajar komputer Gitu kan Bocorannya waktu itu Rahasianya gimana Ini mungkin temen-temen Para kepo nih Kok bisa menaklukkan Hati orang tua gitu Iya Bocorannya adalah Waktu 40 murid Itu di depan kita Kita harus make sure Dianya mau dulu Oke Kalau dia setengah hati Dia ngomong sama orang tua Orang tua ada kendala aja Dia mundur Betul Jadi harus bikin dia Napsu banget ya Pengen banget ini Caranya Dan caranya adalah Oke Can I ask If your parents allow Who wants to join Wah ini 5 angkat tangan 10 angkat tangan 15 angkat tangan Oke Eh Your friends joining You don't want to join Oh ya 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 Jadi mereka lihat Di depan mata FOMO FOMO Ini orang sales Beneran loh Senior loh Sales banget Siapa mau join Jadi di depan mata You don't want to join Your friends are going to join Gitu kan Jadi yang join Good good So you all go together You all go together Okay so when you come We go together Makan dulu Then you come together Okay But of course You have to speak to your parents Kita telephone mereka Ngomong sama mereka Okay Oh Dan kita telephone ya Okay Oh If you find it Inconvenient You want me to talk to your daddy now I talk to your daddy now Jadi ini orang komputer Sekolah komputer Sekolah komputer Yang tadi demo Dia want to talk to you Kita ngomong sama orang tua Kita jelasin kepada orang tua Okay Dan kita tanya Ujung-ujung Yang ikut Yang excited Kan putera anda Jadi ini dari kami Kami sediakan ini Ini benefit Dan anda sebagai ayah pun Tau lah Masa depan seperti apa Tapi lu tanya anak lu Kalau anak lu mau ikut Gak mau Gak apa-apa Gua tau anaknya udah on fire nih Iya udah pasti Nyolek-nyolek Gak apa-apa Udah samping nge-telepon kan So You ask your son now You want to join Yes Udah bungkus Ya 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 Memang Kalau tadi saya amatin ya Pake target behavior Karena perilakunya dia tuh udah Betul Tau tentang bagaimana masa depan Gak lagi jualan terlalu fokus pada produknya Oh ini nih Kalau ini kan komputer begini Ini Apa namanya Skillnya begini Oh jadi mudah Kedepannya harus begini Kalau gak tau ketinggalan Jadi kan ada self pain and gain kan Selalu pain and gain Pain and gain Mau ikut gak Kalau you ikut rame-rame loh Sama teman-teman asik loh Belajar sama-sama loh Gak ikut nanti sendirian loh Pain and gain lagi kan You left out kan ya Jadi jual pain and gain melulu Dari pain and gain Abis itu langsung masuk ke communal lagi Ujung-ujung Communalnya Dan ujung-ujung Communal dan ujung-ujung Kita tau Yang want anak Ya Yang decision maker ayah Daya beli ayah Atau ibu lah ya Jadi kita harus komunikasi ke dua pihak Anak kita sudah panasin Orang tua kita gosok Nah Edukasi ini kan Berarti bukan salah Staff dong Berarti harus Leadernya yang maju dong Dari rana sales ya Coba kita nonton video ini Teman-teman Coba kita lihat Ini viral Satu dan kedua Ini suka-dukanya orang Sales nih Ini viral banget loh 21 juta FVIP saya muncul Beginian mulu Ulang dari awal coba Lihat dari awal Kalau sudah dua tahun Hasil belum jelas Lu berhenti Lu pindah ke perusahaan lain Begok namanya Mulai dari nol lagi Mulai dari nol lagi Kalau mau pindah perusahaan Jangan pindah Karena tidak berhasil Kalau you belum berhasil Lu pindah ke mana juga Tidak ada hasilnya Kalau saya belum bisa Main bulu tangkis dengan mahir Saya ikut lomba dimanapun Tetap kalah kok Betul kan Jadi kita kasih alasan Perusahaan kita barangnya susah lah Marketnya susah Lu alasan Lu aja belum menguasai Kalau mau pindah Pindah pada saat Lu udah mentok disini Di perusahaan ini Gue udah peras sampai habis Gak ada lagi yang gue bisa cari Baru pindah Udah gagal Mau pindah Buset Oke Nah itulah cilakanya Gagal Pindah melulu Sukses Gak mau pindah Kenapa sukses gak mau pindah Lu udah gila Gue bangun nama bertahun-tahun Sekarang suruh gue pindah Mulai kesana lagi Sakit Gue panen lah Menderita 3 tahun Panen 25 tahun Enak kok investasinya Itu nasib orang sales Disini karakter Dan disini juga karakter Kenapa? Karakternya adalah Mentang-mentang panen Udah mulai malas Ah gila Komennya tapi gue baca Ya kan Jangan ngikutin apa kata motivator Wah Nih 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 Kalau gak jago bulu tangkis Mungkin gue jago renang Yaudah Gue pindah aja ke renang Biar juara Boleh juga Sales Sales Yang disalahin produknya Gak bisa dijual Ya kan Harkonya ketinggian Ada pengalaman Ketika gue di radio Nah ini kan kalau Coach James juga pasti tau lah ya Struktur organisasi radio ya Gue di program Kan ada director Ya kan Programnya Ada orang sales Ada orang keuangan Ada orang marketing gitu ya Terus kita marah-marah nih Ya kan Mana nih kok gak dijual Orang sales jualannya gimana sih Orang program Gue udah bikin program begini-begini Orang sales balikin lagi Program lu gak bisa dijual Lu salah milik penyiar kali Nah habis itu tiba-tiba Saya ngomel Oh sebentar Bukan lu berarti yang gue salain Eh orang keuangan nih Lu ngasih budget segini Wajar penyara gue bapuk semua Oke Mau hire in rebek tim Mahal lu ngasih Ya lu ngepush gue Orang-orang kan balikin lagi Dari duit segini Ya udah tanya orang sales Bisa jualan gak Berantem lu kita Segitiga bermuda tuh Memang Ya kan Ribut terus disini Nah artinya Kalau liat dari komen-komen yang seperti ini Ya kata orang sales ya Berarti bukan gue disini kali Yaudah gue jualan produknya aja Gimana sih nih Misteri-misteri ini nih Ini kita bilang ya Ini gak salah ya komennya ya Kalau gak jago bulu tangkis Pindah ke berenang ya Berarti dia pindah bidang loh Iya dong Dia pindah bidang Oke Jadi misalnya Dia gak cocok Jual asuransi Bisa jadi dia pindah jual Bisnis MLM Atau dia gak cocok Di asuransi MLM Mungkin dia mau buka UMKM Iya Pindah kolam Iya Tapi jangan Gak cocok di perusahaan asuransi A Pindah ke asuransi B Gagal di asuransi B Pindah ke asuransi C Kan produknya sama Jenisnya sama Profile dari nasabah Yang you prospect juga sama Oke oke Kalau yang dimaksud Misalkan pindah divisi Pindah divisi Pindah misalnya Dari sales ke Operation Jarang orang sales Mau balik ke operations Mau gak Kalau sudah kena endorfinnya Adrenalinnya Gak mau balik ke operations Tapi tujuan orang sales itu apa coach Ini karena yang banyak Kesalah kapra nih Target Apa namanya Komisikah Karirkah Kan katanya kalian yang bilang Yaudah gak apa-apa di sales Gue demen disini Karena komisi lebih gede Daripada gaji Orang sales itu macam-macam Satu orang sales itu Dia pilih jadi orang sales Karena dia gak cocok Dan gak betah lama di kantor Oh karena Dia kalau 8 jam di kantor Bisa gila dia Dia harus keluar tuh Apa bos sales call Sales call Atau jalan-jalan Ketemu klien Pokoknya dia gak betah gelisah 8 jam di kantor Orang sales itu adalah orang yang Orang sales itu adalah orang yang On the move Oke maka kalau orang sales Balik ke operations Gue ragu sih Ya masa operasinya lebih rendah Daripada sales Bukan lebih rendah Tapi Apa ya Cara Jenis dari pekerjaannya beda Ya gak Operations itu kan harus detail Harus rapi Harus teratur Harus di meja terus Sedangkan orang sales itu Cenderung lebih adventurous Lebih keluar Lebih bertualangan Kalau sales ke marketing Maksudnya nyambung ya Sales ke marketing Agak berbeda Karena sales kan pasukan di depan Ya pasukan lapangan Orang marketing kan Cenderung di kantor Untuk bikin planning Kumpulin demand Ya kumpulin demand Closingnya dari orang sales Ya closingnya dari orang sales Jadi agak berbeda sih Cuma Kalau dibilang orang sales Kadang-kadang orang gengsi Jadi salesnya diganti jabatan Jadi marketing Padahal kerjaannya jualan Oh makanya saya pernah meeting Sama orang hotel Yang orang oran tuh Hotelnya Dia ada posisinya Saya meeting sama D.O.M.S Director of Marketing and Sales Oke Nah itu berarti gimana tuh Dia rangkap dua Berarti dia Director in charge of marketing Dia juga director In charge of sales Jadi dia Di bawah dia ada dua divisi Divisi marketing Dan divisi sales Nah itu udah benar Berarti di perusahaan itu Bisa membedakan Antara marketing dan sales Sehingga ada dua jabatan kan Dia membawahi divisi marketing Dan membawahi divisi Jadi divisi marketing adalah Pikirkan promo-promo apa Paket apa Ini tahun depan Berapa bulan lagi Nanti menjelang Liburan sekolah loh Liburan sekolah Adulah mau bikin program apa nih Ya Nanti oke Ini menjelang pemilu nih Pilkada nih Pemilu Banyak apa Patai-patai dan sebagainya Akan perlu tempat Untuk ada Meeting dan sebagainya Ini mau siapin apa Supaya bisa menarik Patai-patai ini Supaya ada event Di tempat kami Nah ini Menjelang liburan sekolah What are you going to do Itu semua marketing Sudah di marketing Programnya Budgetnya Staycationnya Inilah itu Baru lempar ke orang sales Ini jualan nih Nah jadi kalau marketing itu Nggak kreatif Orang sales Tengah mati di lapangan Dan umumnya Orang sales marketing itu Duduk di meja Nggak turun ke lapangan Ya Maka Kadang-kadang terjadi program Yang dibikin oleh marketing Lihat aja orang sales Tolak Makanya miskom itu terjadi Di situ tuh Lu taunya dari Luang kerja Bikin aja Suka-suka Kita di lapangan Nggak bisa begitu Bukan begitu Caranya Jadi orang sales Kadang-kadang Nggak usah turun ke lapangan Gue lihat aja Ini nggak bakalan bisa Karena dia di lapangan Nah kenapa nggak kawin Nah sering terjadi Marketing dan sales Itu nggak diskusi Itu maksudnya Nggak ngeblend Sales itu sangat penting Untuk ngefit ke marketing Ini loh pasarnya Vibrationnya begini loh Pemintaan pasarnya begini Pasar geser ke sini loh Ini kita di lapangan Kita tahu nih Feedback dari sales Lempar ke marketing Supaya marketing juga Bisa planning Dan marketing cukup fleksibel Untuk rubah planningnya Rubah promonya Kadang-kadang marketing itu kaku Sudah bikin Nggak bisa lagi Nggak bisa utak-atik lagi Pokoknya jualan Dan marketing Yang programnya Nggak bisa laku Salahin sales Sales pula salahin Gila program kayak gini Sudah kita jualan Kalah belum apa-apa Sudah kalah Iya benar Office politiknya begitu ya Nah maka enaknya Di hotel tersebut tadi Satu orang Satu director Yang membawahi Dua divisi Nah itu dua-dua Di bawah dia cocok Benar Benar Dua-dua di bawah dia cocok Mau bikin aktiviti Makanya director of marketing Yang di sales Saya turun tuh Turun Lu mau kayak gimana Campaignnya gimana Nanti ujung-ujungnya Oh nggak bisa Kalau kayak gitu Nah kita digituin kan Karena dia ada Dua surut pandang tuh Surut pandang Dan dua-dua Sales dan marketing Itu merasa mereka Kerepot tuh Boss yang sama Kita satu keluarga nih Sales and marketing Cuma kalau bisa Ada kepentingan Ada ego Silonya Antara sales and marketing aja Ada silo Ya Nah itu yang bikin susah kan Oke Nah ini kalau kita kerucut Kita bahas apa ya Orang sales dulu Lari kemana-mana nih Sales dulu ya Tadi kan intermezzo dari marketing Karena biar teman-teman Yang awam pun tahu Oh ternyata Kondisi lapangan Perusahaan begini loh Ngebangun campaign Begini loh Ya Dan lain sebagainya Nah artinya Kalau fokus di sales Oke Apa yang harus dikerjakan Dan apa yang bekal dia Untuk memulai dia Berkarir di dunia sales Oke Satu Ya orang sales ini Pasti dikasih target Oke Jadi target itu Adalah Bagian dari pekerjaan Orang sales Orang sales Yang merasa Tergairah Terangsang Tertantang Untuk capai target Umumnya berhasil Orang sales Yang merasa Tertekan dan terbeban Oleh target Umumnya gak berhasil Oke Oke Kita berenang Kalau mau lomba Ada target kan 100 meter Bolak-balik Gaya bebas Kan ada target Lo harus Kalau mau menang Lo harus capai Sejeleknya Secepat-cepat Selambat-lambatnya Timing ini dong Ada target gak Ada Oke Lompat tinggi Ada target gak Ada Ada Ketinggiannya ada target Angkat beban Ada target gak Ada Ada Petinju ada target gak Ada Satu ronda Lo bakalan ditonjok 10 kali atau 20 kali Masih ditonjok Entah Tertutup Terlindung Atau kena perut Atau muka 20 serangan Akan datang Satu ronda 20 serangan 12 ronda 240 serangan Jadi Minimal Untuk survive Lo harus bisa tahan 240 tonjokan Ke tubuh lo Itu minimal tuh Belum lagi Lo harus hajar balik 300 tonjokan Gak mungkin bertahan terus dong Jadi kalau 240 tonjokan aja Lo udah babak belur Gak usah main Gak usah main Kan ada target Iya Betul kan Nah Semua bidang ada target Jadi orang sales Dikasih target kok stress Jangan lah Jangan jadi orang sales Sales itu harus ada target Oke Nah target itu Penentunya itu Gimana coach Contoh Apakah Dia ngukur bahwa Produk ini Memang secara perception Benchmarknya disini Terus dia bisa mengukur bahwa Gak masuk akal Produk lo kemahalan Dijual Gitu kan Atau produk lo gak bagus Kalau persepsinya harganya segini Ya produk lo juga harusnya segini Itu gimana cara menentunya Siapa yang salah Siapa yang benar Oke Untuk menentukan target Kalau di perusahaan yang proper Kan pasti ada divisi yang menentukan target Untuk tahun yang akan datang Misalnya 2024 Untuk menentukan target tahun 2004 Kita harus lihat Kondisi kita tahun ini Ya Dan 2024 Apa yang bakalan terjadi Sepanjang 2024 Dan 2024 Itu kan pasti dibagi Kuartar per kuartar Setiap kuartar Di market kita Apa yang akan mengakibatkan Deman meningkat Daya beli meningkat Pemintaan meningkat Apa yang akan mengakibatkan Pemintaan dan daya beli menyusutkan Betul Ada periode-periode Setiap bisnes ada musimnya Seasonal lah Travel ada musimnya Jual buku ada musimnya Pakaian busana Semua ada musimnya Ada high season Ada low season Oke Itu berdasarkan kalender dulu nih Apa yang akan terjadi di market Kedua Kita intip dong Competitor kita Yang produknya Harganya mirip-mirip dengan kita Ya Apakah mereka lebih baik daripada kita Atau malah lebih parah Atau mirip-mirip Ngukurnya Indikatornya Kepo-kepoin lah Kepo-kepoin lah Tanyalah Tetangganya Minimal 3-4 Competitor sekitar kita Supaya kita tahu Kita dibandingkan dengan mereka Kita di mana Oke Dan coba Kepo-kepo dikit Competitor kita Tahun depan Targetnya Growthnya berapa sih Nah Kepo-kepo dulu nih Dia growthnya berapa nih Oke ini growth 25% Ini growth 15% Ini growth gila 50% Busat Oke ini gila Nah jadi kalau rata-rata Growthnya Let's say 20% Satu ini growth 50% Mesti dia tanda tanya nih Kenapa ya gitu ya Katoas apa yang dia simpan Jangan-jangan dia launching produk baru Jangan-jangan dia ada promo yang luar biasa Jangan-jangan dia tiba-tiba datangin 100 orang sales freelance Jangan-jangan dia go nasional Jangan-jangan dia mau launch TikTok sales Live TikTok sales TikTok shop Ada apa yang tiba-tiba dia Karena jangan lupa loh Kuenya terbatas Kalau dia gas dan dia rebut 50% Porsi kita sama-sama nyusut loh Tahu gak itu semua Atau petasang Tahun ini gini Tahun depan feeling-feeling Kayaknya gue punya Perlu renovasi rumah Target dinaikin dah Gak bisa begitu Ah bukan karena subjektifitas Bukan Nah kalau berdasarkan Saya butuh uang segini Untuk renov rumah Maka target dinaik 3 kali lipat Tanpa ada dasar kondisi pasar Yang babak belokan orang sales Disitulah letak sales Bisa menyalakan Iya Divisi lain Kita kerja demi lu renovasi rumah Padahal kondisi pasar menyusut Yang beli produk kita pasar Iya Tapi kita gak ngecek pasar Ngecek pasar Kan aneh ya Iya aneh Kita cek saldo kita Gue butuh uang segini Ayo kejar Supaya gue tambah kaya Itu kan Ya ujung-ujung Setiap entrepreneur Mau tambah kaya lah Pasti Pasti Tapi lu pasang target Yang realistik Yang ada dasarnya lah Dan orang sales Bisa kritik itu dong Harusnya Kenapa gak ada yang ngelakuin Kenapa Apa Kacamata kuda Yaudah deh Gak apa-apa kita jualan Enggak dia kritik Dia kritik target ketinggian Dia kritik kondisi pasar Susah Tapi kan Gak mau terima Bos kan gak mau terima Kenapa lagi pikirin Gue perlu saldo ini Untuk renov rumah Gue press low lah Sampai tetesan darah terakhir Itu dari sisi Satu sisi ya Tapi dari sisi lain Ada banyak orang sales Yang terlalu lemah Terlalu lemah Contoh Jadi tadi kita bahas target Okay lah Let's say targetnya Sudah reasonable Atau Rada nge-push Tapi bisa Okay Dan kita harus sadar Untuk capai target Selalu harus nge-stretch Untuk lompat Sampai bisa capai juara Itu lompatnya gak bisa Santai-santai kan All out punya Untuk renang Supaya juara Itu renangnya gak bisa Santai-santai All out Jadi orang sales Kalau mau menang Harus all out Okay Nah Kalau all out itu Tergantung Yuk ikut lomba Sprint atau maraton Kalau sprint All outnya 100 meter Habis-habisan Tapi kalau Sekencang itu Lu lari 34 kilometer Serang jantung tuh Oh habis di depan Jadi all outnya Harus spacing kan Nah sales ini All out 12 bulan loh Oh iya Sales all out 12 bulan Jangan gas 3 bulan Setelah itu kendor Jadi pelari maraton Kan ada strateginya Kapan saya cepat Kapan saya konservatif Kapan saya maintain momentum Kapan saya gas Kapan saya minum Kapan saya minum air Kapan saya sirap guyur air Di muka saya Kapan saya getoret Betul kan ya Dia ada spacingnya kan Dia ada strategi selama 42 kilometer Ini kapan Gimana strategi saya Nah banyak orang sales Gak ada Gas Gas 12 bulan gas Abisnya ini kali Mereka juga ada Tuntutan Iya Itu persoalan ya Harus gak gas mulu Tiap hari Jadi sales leadernya Yang harus spacing kan Sales leadernya Yang harus bantu Pacing Jadi oke lah Poinnya lah Sebagai seorang sales Target sudah dikasih Ini poinnya Ini yang buat 80% orang sales Gak capai target Target ini ya Baik pak Saya akan all out Saya akan sungguh-sungguh Saya akan gigi Pantang menyerah Moga-moga Target tercapai Oke Kalimat itu udah salah Salahnya dimana Moga-moga Oh karena belum tentu Kecapai ya Saya harus capai Oke Saya harus capai Dari sayanya Saya harus capai Bahwa nanti Tuhan izinkan Atau tidak Itu kan Kuasa Tuhan Oke Sayanya saya capai Gak bisa bilang Moga-moga saya capai Saya harus capai Oh mindsetnya udah beda ya Saya harus capai Dengan segala kekuatan Tenaga saya Saya capai Oke Berarti pencapaian target Harga mati Harga mati Oke Demi saya ya Bukan demi perusahaan ya Demi saya Karena why-nya Motif saya sudah jelas Mau renov rumah Nabung buat anak Dan sebagainya Untuk capai duit itu Saya harus capai target ini dong Target harus saya capai Gak ada cerita Nak moga-moga Besok ada duit Kita makan di rumah ya Kalau gak Kita makan koran aja Gak bisa kan Pokoknya harus ada kan Oke Pokoknya harus ada Target capai Oke Untuk mencapai target Perlu serangkaian kegiatan Oh ya Oke Your sales call Your sales visit Follow up Proposal Presentasi Follow up Objection Ditolak Closing Cross sell Upsell Dan sebagainya Satu proses Oke Nah proses itu Setiap tahap itu Harus hitung Kuantitas dan kualitas Katakan Katakan Setiap Unit yang saya jual 10 juta Kemampuan saya hanya 10 juta Walaupun market ada yang daya beli 50 juta Tapi kemampuan saya Target market saya Cara saya ngomong 10 juta aja Saya harus capai 100 juta target untuk Bulan ini Berarti saya harus jual 10 dong Oh iyalah Oke Nah Jual 10 ini Setiap 10 yang saya ketemu Satu beli Oke Berarti untuk dapat 10 orang beli Saya harus ketemu dengan 100 orang Oh iya Betul ya Iya Jadi ada kualitas dan kuantitas Kualitas saya adalah 10 dapat 1 Kualitas saya 10% Oke Rasio saya 10% Oke Iya Nah karena kualitas saya 10% Hitung muntur Kuantitas saya harus kunjungi 100 orang Betul Oh iyalah Buat apa itu Buat minimal dapat 10% ya Nah Jadi Saya mati-matian Harus ketemu 100 orang Oke Dan hitungan ini memang Mutlak apa contoh nih coach Mutlak Oh 1 banding 10 ya Nah Banyak orang sales Saya yakin Saya bisa Modalnya Pantang menyerah Lu tutup 1 deal berapa Rasio lu berapa Gak tau Pokoknya sesemangat mungkin Perat Angka dong Angka Angka bicara Oke ini kalau 10 juta Lu harus capai 100 juta Lu harus laku 10 Setiap 10 yang lu ketemu 1 beli Lu harus ketemu 100 orang Bank nama ada gak Ada 100 Gak ada bang namanya berapa 15 Lu mau capai 10 Gila mimpi dari mana Angka gak ketemu Oke Lu harus ketemu 100 orang nih Lu harus telpon berapa orang Baru satu mau ketemu lu Ya Gue telpon 20 orang Satu ketemu Untuk ketemu 100 orang Lu harus telpon 20 ribu orang 2 ribu orang Ada gak bang namanya Gak ada Gimana ketemu 100 Di atas kertas aja Angka gak ketemu Lu mau capai target Oh gak Susah ya Atas kertas aja Angka gak ketemu bro Gimana lapangan Nah orang sales itu gak diajar Sampai segitu Pokoknya capai Capai semangat Doa semangat Doa Ada angkanya Kerja dan doa Iya Bukan Tanpa persiapan Doa doang Ya miracles happen But it's not everyday Udah ketemu nih Titik salahannya nih Iya Berarti leader anda gimana tuh Itu dia Itu yang kita training sales leaders Kita bawa training camp 2 hari Aja sales leader hitung-hitungan Dan ajaibnya 50% leader yang datang Di perusahaannya gak ada rumusnya Dan si leadernya pertama kali dalam hidup dia tau konsep ini Astagfirullah Kasian Bukan apa Kasian Mereka disuruh berburu Tanpa dikasih knowledge Skill Dan tools Tapi harus buru mangsa Dia dimakan setiap hari Oke Nah Untuk mendistribusin Apa ya Channelnya Atau salesnya Dan lain sebagainya itu Cara paling ampuh tuh Apakah telemarketing itu masih zaman Coach Maksudnya Sekarang udah era nya LinkedIn ya Dia DM-DM-in LinkedIn Maksudnya Kan ada juga yang langsung orang Eh Ganggu banget sih loh Caranya yang paling smooth Halus gitu Orang sales tuh gimana mencapai target ya Maksudnya kalo di era sekarang kan DM Whatsapp Kalo dapet nomernya Kadang orang sales juga Kepentoknya gini Coach Dia punya kartu nama Dia nanya di perusahaan tersebut Levelnya kan levelnya bawah Gak bisa langsung ketok ke atas Gak bisa Itu cara gimana Oke Ada 4 hari kan ya kita Kita 4 hari ngobrol Bakal panjang banget kayaknya dia Sangat tergantung jenis produknya Oke Oke Kalo kita jualan produk yang teknologi CCTV buat perusahaan B2B Gak segampang itulah Tapi kalo kita jual skincare masih bisa Betul kan Karena demandnya tinggi Ya Dimana tinggi dan B2C Langsung ke user Oke Ya Dan juga dengan sekarang Dengan sosmed dan sebagainya Social media TikTok for example Instagram bahkan Ya Jauh lebih bagus Saya mau tanya lah Kepada teman-teman yang lagi nonton Dua cara untuk dapat customer Satu Kita cari calon pelanggan Atau kedua Calon pelanggan yang cari kita Wow Enakan satu atau dua Enakan dua Push apa Push apa pull Ya Oke ya Semua orang bilang dua Karena kalo dua dia udah cari kita Rasio closing kan jauh lebih tinggi Oh ya Oke Kalo dia cari kita Ya tingkat penolakannya Gak banyak Gak ganas Oke Jadi lebih enak lah Kita Pelanggan cari kita Dan ini yang menarik ya Kita tanya kepada semua orang sales Dan sales leader Kalo semua orang mengaku Termasuk anda yang mengaku Jauh lebih enak calon pelanggan cari kita Kenapa setiap hari lu sibuk Lu cari pelanggan 80% waktu dan tenaga Dan biaya anda Effort anda Adalah untuk anda cari pelanggan Hampir gak ada strategi Dan upaya yang serius Yang konsisten Yang you jalankan 3-6 bulan Untuk memastikan Enam bulan berikutnya 30% order kita Dari pelanggan cari kita Karena gak Oh berarti orang sales Harus ngobrol sama orang brand dong Karena kan Dia bangun korporat brand Personal brand Agar apa Agar value nya tinggi Jadi Leads magnet tuh Jadi yang Orang-orang atau konsumen Calon konsumen Datangin ke kita Nah Kenapa saya capek-capek Bikin tiktok Dan instagram setiap hari Ada posting Rata-rata satu hari View nya Ya bapak-bapak puluh ribu Ya 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 Karena orang kenal saya Ah itu Dan dari tiktok dan DM Tanpa henti Setiap hari Ada 10 orang Yang DM ke saya Pak James Kalau mau undang Pak James Ke perusahaan kami Gimana Itu calon pelanggan Udah cari kita Iya Kalau calon pelanggan Cari kita Rasio closing nya Sejelek-jelek nya 30% Iya Tapi bayangin Kalau staff saya Satu persatu Gimana Pak perusahaannya Kami ada training loh James Gwi bagus banget loh Ngemis banget sih loh Tuh Berarti dapet nih coach Berarti harus Kawin fundamental Orang branding Kawin sama orang marketing Orang marketing Kawin sama orang selling Orang selling Ke branding lagi Jadi marketing dan branding Lempar supaya Customer cari sales Sales Yang closing Yang kita ngukur Gue sudah datangkan lo 50 list Berapa yang closing Lo salah ngomongnya Dimana nih sekarang Gitu Wah Banyak orang sales Bang nama aja gak punya Suruh dia closing Nah Ini bagus banget loh Keren Thank you coach ya Kalau perkawinan ini terjadi Orang brand Orang marketing Orang sales gitu ya Kalau udah terlanjur Brandnya gak kuat Dia gak bisa narik Pelanggan Kan tadi kan push and pull tuh Iya kan Mau kita yang nyari pelanggan Atau pelanggan nyari kita Makanya harus dibuangun tuh Branding tuh Kalau ini udah terlanjur Orang sales kerja di perusahaan Tapi perusahaannya Brandnya aja Orang gak ada yang tau Oke Jadi effort Terus gimana Yang bangun personal brand Atau kroporat brandnya Orang sales sih Yang bangun personal brand Dia ngonten di social media Atau Orang salesnya Paksa orang brand Eh lu ngonten dong Ya sepaksa-paksanya kan Kebijakan perusahaannya Oke Jadi kadang-kadang Orang sales tangannya juga terikat Ya gak bisa Jadi mau gak mau Dia harus bangun brand Dalam arti Entah di sosmed Atau entah Melalui aktivitas Dia sendiri Atau melalui Komunitas kliennya Yang dia maintain Dengan baik Supaya dari Komunitas kliennya itu Bisa terjadi Repeat order Upselling Cross selling Dan referensi kan Ya Jadi dari sepuluh Atau seratus Pelanggan yang saya punya Pasti akan jadi Repeat order kok Pasti akan terjadi Cross selling Dia sudah beli ini Nggak punya ini Tanggungkan ya Ini apa sih Face spray Ini adalah face wash Ini adalah Body wash Body wash Okay Let's say saya lihat iklan Saya beli body wash Setelah 2 3 minggu Ini habis nih Okay Nah orang sales Ada gak Sistem tracking Si Pak James ini Beli face wash ini 2 minggu yang lalu Keliatannya Minggu depan habis ini Dan dia tawarin Pak James Menurut catatan kami Face wash anda Akan habis loh Oh ya Pak sebelum habis Kami kirim ya Pak ya Supaya jangan sampai habis Ya Pak ya Okay thank you Daripada Habis Ya habis Pas lagi di supermarket Dia beli satu Brand lain Itu tertunda tuh Next order tertunda 3 minggu tuh Dan kalau itu Cocok lagi habis kita Jangan sampai orang Terlanjur beli Lu harus follow up Pak James ini Menurut catatan saya 2 minggu Satu minggu lagi habis ya Pak ya Kami kirim ya Pak Cocok-cocok tuh Saya kirim ya Pak Biar Bapak gak usah Capek-capek ya Pak Sekalian kalau sudah cocok Pak Ngomong-ngomong Kita ada body wash loh Pak Oh ya body washnya Seperti apa sih Body washnya Kasiannya gini-gini Coba aja Pak Satu botol ya Ya udah sekalian kirim ya Kan cross sell nih sekarang Ini omsetnya hilang Ini gak ada repeat order Ini satu repeat order Ini cross sell Ngomong-ngomong Pak Kalau satu tube kecil Kami ada ukuran gede Lebih ngirit loh Pak Ya sekali Oke lah ukuran gede Yang ini yang Bapak sudah kenal Ukuran gede Ini Bapak coba-coba Ukuran kecil aja ya Ini gua Gua repeat order Gua upsell Gua cross sell Pelanggan yang sama Ya 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 Abis ini Pak Ini cocok-cocok Ini dua-dua upsell Cross ya Oke gawat nih Ini kalau Kalau kaf tau nih Anda dijadikan Chef sales officer Omset naik tiga kali lipat Mas Arman Paragon-paragon Wardah grupnya Nah Kalau saya di kubu Orang sales yang banyak Keluh Dia akan bilang Kalau follow up kayak begitu Orang bukannya takut Yang ngerasa Kayaknya di Duali secara paksa Enggak Tadi teraksa terpaksa gak sih Ilfil gak sih Pak Kan gua gak Bapak sudah pakai ini Masuknya dari situ guys Belajarnya begitu Jangan tiba-tiba Yang akan jadi paksa Tiba-tiba langsung lawan Yang ini Pak ngomong-ngomong Tunggu dulu Gua belum telan nih Gua belum telan Kasih dia telan Ah enak juga ya Orang sales begitu Tadi perhatikan gak teman-teman Coach James Waduh senior banget ya Pengalaman banget Dia bahas dari sini dulu Karena kan retention Karena Repeat kan dari sini nanti Awal mulanya Iya Saya kesini Ngomong-ngomong kesini Gak tiba-tiba langsung Udah tau ini adalah database Pembelian ada disini Tiba-tiba langsung Pak silahkan coba produk baru kita Tunggu Produk satu aja dulu Ini satu Oke sudah cocok ya Saya repeat order Terima kasih ya You ingatkan Malah dia appreciate Daripada gua habis Nanti harus saya beli lagi Thank you Gila loh Sampai catat segitu ya Iya pak Tugas saya pak Bapak kan penting sekali Setiap customer berharga loh pak Zaman sekarang susah banget Competitif banget pak Maka setiap customer Kita pantau pak Appreciate gak sih Oh iya Kita pantau pak Maka dari itu Menurut catatan saya Minggu depan habis pak Saya kirim ya pak Satu ya Tos udah cocok Oh yaudah kirim lah Yaudah kirim lah Ngomong-ngomong pak Yaudah kirim lah Yang kecil aja pak Belum coba kan Yang kecil aja Yaudah Ngomong-ngomong pak Ini ada yang gede loh Balik ke ini Ini ada yang gede loh pak Ya kalau yang gini Harganya sekian Kalau gede gini Ngirit pak Hitung-hitung Beli Ya beli Bayar satu setengah Dapat dua pak Oh iya ya Yaudah ini yang gede Ini yang kecil ya pak Ya biar coba dulu ya Oh rumusnya berarti Cross selling dulu Baru kapan waktunya Up selling Setelah cross selling berhasil Baru balik ke up selling Nah Itu Starbucks ngelakuin kayak gitu tuh Kalaupun dia gak mau Kalau unggara kayaknya Facial wash aja lah Ah ngomong facial wash Ini ada ukuran gede Balik kesini kan Oh bener Jadi dapet up sellingnya Dapet ini Ininya gak mau Tapi dapet up sales Dapet ini Pak facial wash ini enak sekali Tapi namanya di luar ya Bapak pernah gak Kalau ikut Apa Seharian Mukanya capek Terutama habis makan siang pak Ya habis makan siang Gua suka mengantok Ini loh pak Bikin muka segar Dari pain lagi You have a problem I have a solution Kasih solusi Kasih solusi Itu Pak bagaimana Kalau tambah satu kecil lagi Buat bawa-bawa pak Biar kita ketemu klien Sebelum ketemu klien Muka kita segar pak Ini kan gede Kita ada kecil punya loh Travel pack pak Oh iya Ada yang kecil Ada pak Jadi kecil ini sama face wash Kita bawa aja simpan di kantong Di tas Ini di rumah pak Kalo sales kayak gini Perusahaan pada sehat nih Belajar Jangan cuma ngeluh doang Kan ada kalanya Siapa tau mungkin Bukan gara-gara produknya Ya coach ya Bukan gara-gara harganya Mereka langsung tau-taunya gini coach Permasalahan orang sales Ini gak semua sih ya Target gak tercapai Kena donor dong Ya Oke Anggaplah oke lah Misalnya lu gak dapet pembekalan Tapi lu udah kayak skeptis bahwa Ini produknya gak bisa dijual Harganya kemahalan pak Kan gitu kan Tapi sementara mungkin Dia gak punya knowledge Tentang upsell Ya kan Cross selling Jadi Seolah-olah setiap hari Harus cari pelanggan baru Sedangkan pelanggan-pelanggan yang ada Gak di maintain Gak di cross sell Gak di repeat order Gak di upsell Sudah habis Kita gak sadar Dia udah terlanjur beli Nanti kita Pak gimana Saya sudah pakai merek yang lain Cocok juga sih Gigit jari kan Oh selesai tuh Oh makanya ada isilah after sales After sales After sales follow up Maintain relationship Talking Pak Ini bagus ya pak ya Ngomong-ngomong di kantor bapak Dari Ada beberapa Laki-laki di kantor pak Di kantor gue ada 15 sih pak Kenalin dong Dua yang bisa pakai produk ini Kenalin dong Dua yang bisa pakai produk ini Jangan pak Bapak kan kena banyak orang Kenalin dong pak Teman-teman bapak Untuk beli dari saya Langsung saya tolak Emang gue siapanya Lu Wah ini bener nih Ini orang-orang sales begitu tuh Dia mau masuk Tapi caranya salah Salah pak di kantor bapak Enak ya pak ya Segar ya pak ya Fresh ya pak Ya segar sih Gue bisa rasa segernya pak Di kantor bapak ada berapa laki-laki 15 Pak Dua dong Yang akan dapat manfaat Dari produk ini Yang kayaknya bapak lebih kenal mereka lah Dua aja Yang perlu produk kayak gini pak Dua aja Kalau dua Dia mikir Siapa dua itu Kalau pak Kenalin semua Nolak dia Ntar deh kapan-kapan Ada waktu gue susun nama Nggak akan Dua orang mikir Pak kenalin dong Teman gue dari huru sampai huru Kenain siapa Wah iya bener Aduh Saya jadi mau cerita Tapi nggak tahu nih Tendensius nggak dia Jadi ketika ada orang yang Belakangan ini mungkin Dinonton kasih solusi Ya atas izin Allah ya Terus tiba-tiba mungkin Ngelihat Menurutnya Katanya kan Kasih solusi Pergerakannya begini Mungkin dia Secara data Mungkin growth Dan lain sebagainya Alhamdulillah gitu Tiba-tiba langsung Ditembak-tembak aja Oh lu begini ya Lu pernah datengin Coach James ya Lu pernah datengin Ini ya Lu pernah datengin itu ya Dan lain sebagainya Kenalin dong Yang tadi lu pernah duduk 20 orang itu Belakangan ini Gue punya satu Kan kita jadi begitu ya Maksudnya Ya mungkin Saya nggak tahu Bisa menyalahkannya Dari sisi yang mana Tapi Caranya Gimana tuh Coach James Mungkin dia mau Menjadikan dirinya Sebagai sales Ada potensi Klien Yang mungkin Mau dia serbu Tapi tiba-tiba Lu kemarin duduk Amin Coach James Yaudah Gue minta nomernya dong Ri Lu tahu kondisi Perusahaan gue kan Gue lagi growing Disini Tapi dalam aspek ini Gue keteteran Gue perlu Ada orang yang bisa Mengguide gue Karena gue jago Dalam produksi Gue lemah banget Dalam operations Operations gue Keteteran Lu kan setiap hari Datangin narasumber ya Menurut lu Narasumber mana Yang bisa cocok Dan bantu gue ya Kan enak ya Lu bisa bantu gue Hati kita ini Mau bantu Tapi Lu kenalnya Tunggu dulu Nggak ada cerita Gue bikin lu lulu dulu dong Gue bikin lu lunak dulu dong Emang sales story Emang sales story Ilmu aja ya Ya kan bener ya Betul kan begitu kan caranya kan Dia akan closing Kalau caranya bener Caranya bener Kita simpatik Kita mau bantu Kita disini aja Niatnya bantu kok Sampai kita hadir disini Niatnya bantu loh Lalu thank you thank you coach Iya 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 Betul kan kita niatnya bantu Tapi jangan nembak lah Lu nembaknya pake machine gunner Lu kan banyak orang 15 kenalin ke gue Gue cari satu aja Susah datangin mereka Betul kan Guys Ini gue mewakili kasih solusi Datangin coach James aja Ya Allah Dalam artan kita udah ngebidik Dari kapan tau Ada prosesnya Perkenalan diri juga Tim kita juga Tiba-tiba kayak Oh coach Kemarin Dede Kobusura udah mampir Lu juga mampir dong Nggak salah yang kasar Langsung begitu Dan itu pun Kalau semua sudah oke Cocokkan jadwalnya lagi Kesabaran Nggak tiba-tiba langsung kayak Somong banget Kemarin menteri mampir Masa lu nggak mau sih Nggak kayak gitu kan Lu nggak kenal mereka Kenalin Lu nggak ngerti latar belakang Jungkil baliknya Lu terima bersih Ya kan Ya we want to help But Hargailah jeripaya kita Gitu kan Waduh coach Kalau mau belajar dengan coach James Gimana caranya sih Ini teman-teman Maksudnya ada penasaran semua Gimana sih Maksudnya apa Harus ke Singapur gitu Gimana sih Gimana sih Saya setiap bulan Ada training-training Untuk publik Ya Dan itu untuk yang Masih bisa datang ke Jakarta Ikut aja Setiap bulan topiknya Bulan ini Agustus Topiknya workshop satu hari Tanggal 16 Agustus Kalau nggak salah di Jakarta Win-win negotiation techniques Bagaimana cara bernegosiasi Bagaimana cara bernegosiasi Supaya Orang Nekan kita Malah kita dapat lebih banyak Eh bocorin dong caranya Bocorin ya Mahal itu Nanti kalau versi lengkapnya disana ya Tapi tipi-tipi saja Biar teman-teman juga tahu Sebenarnya isi dari kelasnya apaan gitu Banyak orang sales Dia bilang dia bernegosiasi Padahal dia bukan bernegosiasi Dia tawar-menawar Bargaining and negotiation Are totally different Lah kan mirip-mirip Nggak beda Beda di mana Contoh Cik bajunya berapa Cik 500 ribu Wih mahal Kasih murah dah Berapa 300 Nggak bisa 300 Oke Cik saya naikin lah 350 Nggak abisan Cik turunin lah Oke 450 Itu turunin harga betul Oke Akhirnya Moga-moga titik temu Tapi yang terjadi apa Laku satu kan Satu Iya Cik bajunya berapa 500 ribu Wih mahal Maunya berapa 300 ribu Lu naikin lagi lah 3,5 3,80 3,80 Bisa Cik 3,80 Bisa Asalkan lu beli satu lusin Oh Asalkan Dengan gua turun harga Dapat 11 potong tambahan Itu nego Oh Ya 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 Banyak orang sales Katanya nego Tawar menawar doang Tawar menawar Tawar negosiasi Nah Kalau saya jago nego Saya sebagai orang sales Ketemu customer Balik Banyak orang sales Pak Customer minta diskaun Boleh nggak kasih diskaun Betul ya Jadi si sales itu Mewakili pelanggan Tekan perusahaan sendiri Ya Betul kan Iya Konyol kan Iya Mestinya Pak Saya sudah nego Dengan pelanggan Jika bapak mengizinkan Pemintaannya harga Sekian Saya sudah ikat dia 6 bulan order milik kita Oke nggak pak Itu nego Balik ke atasan pun Mempermudahkan dia Buat keputusan Justifikasi Karena atasannya Akhasus Lapor ke atasannya dia loh Iya lah Berdasarkan apa Lu kasih harga murid Karena gua dapat 6 bulan Oke Kau nggak Kenapa Karena gua dapat 1 order Bego atau nggak ngetik Gajiin lu untuk belain pelanggan Beda antara nego sama be Itu yang kita ajarkan di tanggal 16 Bagaimana nego walaupun kita seolah-olah Mengalah Tapi dapat lebih banyak Oke Mengalah dapat lebih banyak Itu nego Maka win-win Iya Konsumen akan berpikir bahwa Kayak Ya juga ya Lu udah effort kok Lu turunin Ya udah deh Kalau gitu gua juga Win-win tuh Ketemu Itu win-win Gua dapat harga lebih murah Lu dapat order lebih banyak Win-win kan Nah kalau nggak turun harga Turun harga win-winnya dimana Kita hanya pusing Ya bener Nah itu yang kita ajarkan Di tanggal 16 Workshop satu hari aja Keluar aja udah ngetik banget tuh Ah mantap Mantap Caranya gimana coach Coba deh Mungkin Ini saya Insya Allah Saya menjadi afiliasinya Buat support Teman-teman Atau mungkin Coach James ya Gimana cara untuk Ikutan Apa namanya Ke Instagram saya aja Ini gini Ada link Ada linknya Ada linknya Nanti saya bikin linknya Ke landing page nya Tinggal masuk situ Langsung masuk ke landing page Di mana lokasinya coach Lokasinya di Holiday Inn Eh nggak Di Hotel Santika Premier Santika Premier Di Jalan Hayanguruk Kota betul Santika Premier di Hayanguruk Kapan coach Tanggal 16 Agustus Coba ntar Dan untuk teman-teman Yang lagi di daerah Yang tidak Convenient Datang ke Jakarta Berita baiknya Saya akan ada Seminar Lewat Zoom juga Ah online Online Lewat Zoom 24 dan 25 Agustus Topiknya adalah Bagaimana cara berkomunikasi Supaya orang Berkatakan ya Tawar Tajem Itu temannya Bagaimana cara berkomunikasi Supaya orang berkatakan ya Oke Mereka punya pengen Misalkan mereka baru Atau staff Ya kalau leader Oke lah Mereka pasti Saran saya mungkin Sales leader harus ikutan Iya Wajib ikut Kenapa Karena Anda Untuk membawai Anak buah Anda Tapi kalau yang baru-baru Gimana Takutnya kan gini Ah materinya berat nih Aduh Gue nggak ngerti nih Khawatirnya orang mau ikut Un Indonesian Tapi gara-gara mungkin Gue baru mulai Tapi gue mau belajar Apakah mudah nanti Materi dipelajari Buktinya 70% Dari klien saya Yang ikut seminar Repeat order Pernah ikut topik lain Datang lagi Datang lagi Datang lagi 70% Dan saya bisa ajar Sampai anak kecil 13 tahun Ajar Dia sendiri bersaksi 13 tahun Materi apa Yang dia praktekan Untuk berjualan Paling jualan Anak kecil gak jualan Anak kecil kita ajarin Public speaking Kita ajarin public speaking Bukan semata-mata Public speaking Tapi banyak anak-anak itu Minder Tidak suka bergaul Kurang confidence Betul ya Dan bukan semua anak Kan extrovert Ada yang introvert Betul Yang extrovert sih gampang Yang introvert itu Yang kita mau pelan-pelan Encourage-nya Supaya minimal Kalau ngomong sama orang Kepala naik kontak mata lah Ngomongnya buka mulut Suaranya keluar lah Kayak gitu loh Karena kalau dia Tidak mampu lakukan itu Dia pasti jadi sasaran bully Sasaran bully Di sekolah Di kampus Di tempat kerja Di tempat kerja Sama-sama dewasa Ada yang kita Ini potongan di bully Suka diajak Betul ya Iya Karena potongan di bully Bully pilih sasaran kok Gini juga ya Bully pilih sasaran Enggak asal ya Enggak Mana ada bully Yang diri tegak Oh enggak Mereka cari yang lemah Cari yang gini kan Iya Kundaknya begini kan Itu profil Satu checklistnya Enggak diri tegak Kedua Mukanya enggak Enggak segar gitu Kalau Enggak kan dibully Dibully Okey Cenderung menyendiri Dibully Atau kumpul sama-sama bully Dibully Bawa Bawa Di sekolah Rantangan dari rumah Makan sendiri Itu habis dah itu Terus di colek Eh jangan gitu lah Ah kena itu Tapi kalau diri tegak Senyum Enggak rame Colek Eh kenapa lo kurang kejaan Colekin gue Asik lo Apa kabar Udah makan Yuk kita ngopi yuk Enggak akan dibully lagi Bully itu ada checklist Bully itu ada checklist Ada to-do list Siapa yang mau dibully Iya Dan kita enggak lihat checklist Tapi mentalnya kita Eh ini cocok Ini sasaran empuk Asik Colek Kena itu Nah kita ajar anak-anak Bagaimana caranya Supaya lo secara visual Jangan jadi sasaran Secara audio pun Jangan jadi sasaran Kalaupun dicolek sedikit Lo ngomong Eh kenapa Apa kabar Eh ngomong Siapa sih nama kamu Enggak akan dibully lagi Malah dirangkul jadi teman Iya benar Itu kita ajar dalam Public speaking Sehingga melalui Public speaking Kan kita ajar Okay louder Eye contact Look at people Gesture Facial expression Dia dua hari sama saya Cara dia ngomong Udah beda Akibatnya jadi confident Yang introvert pun Di Pull up Bukan push ya Tapi dia ajak Yeah that's good Better Now now let's try this Let's try Cuba ini Cuba ini Okay tadi udah bagus Kalimatnya udah bagus Kalimat stay Sekarang waktu kamu ngomong Saya mulut wajahnya ekspresi Okay Ekspresi dalam arti Kalau lo bilang happy Happy dong Kalau lo bilang sedih Sedih gitu loh Okay ya Ya gitu Okay good Bagus Bagus Sudah bagus ya Sekarang suaranya naik Suaranya naik Okay suaranya naik Ngomong sama yang ini Ngomong sama dia Ngomong sama dia Okay 3 4 5 kali Bagus Teman-teman Bagusan yang terakhir ini Atau yang pertama Yang terakhir tuh Lo lebih enjoy yang pertama Kayaknya terakhir Lebih lepas ya Saya coach ya Itu dia udah Dapat ya Tos Naik tuh confidencenya tuh Dua hari digodok Bener Apalagi kena social proof Tadi si temannya bilang Iya lebih bagus yang ini Peng Kan pastikan kita butuh proven Dari orang kan 70% repeat order Dan orang tua yang daftarkan Satu Dia udah tanya angkatan berikutnya Apa Gue mau daftarkan 3 anak gue Yang gak sempat hadir Sekaligus saudara gue pun ikut Total berapa yang udah belajar 50% Total untuk remaja Saya sudah bawa training Untuk para remaja Udah 15 tahun 180 ribuan anak remaja Sudah saya bantu Oh tadi tuh ya Yang saya lihat tuh Yang testimoninya boleh dong Datang umur 13 tahun ya Itu kalau gak salah 13 tahun Yang di Mesir ya Dia sekolah di Mesir Tapi sekarang Dia anak di Pekanbaru Dia tinggalnya di Pekanbaru Lihat teman-teman nih Coach James Saya Rido Second runner up Speak with confidence Oh ini nama temanya Ya programnya Speak with confidence Programnya Oke makasih banyak ya coach James Udah buat event yang merubah Public speaking saya 100% coach Saya beneran ini coach Saya sekarang lebih enerjik Lebih antusias dalam presentasi Saya tanya Pak Mirza Kapan lagi ada event Buat teenagers Dia bilang November Ada Yes I Can Camp Oh itu program barunya Tapi saya sudah balik lagi Ke sekolah Sekolah saya di Mesir coach Saya pengen banget coach Kalau ada event Ya lagi yang deket-deket ini Buat teenagers Tapi kalau coach Banyak event lain Gak apa-apa banget kok Saya ikut tahun depan Uh dikejar Atau tahun depan lagi coach Makasih banyak ya coach James Udah baca sepanjang ini Dan dia sudah beli buku saya Dalam sehari dia habis bukunya I already read your book One word it's fantastic Anak 13 tahun 13 tahun Datangnya mukanya manyun-manyun Karena dipaksa oleh orang tua datang Coba before after gimana Before after Datang nyong Ong ngedumal Ngedumal Gak mau datang Ngapain sih sabtu minggu Ikut dua hari lagi Sabtu minggu Ikut siapa sih Tau lah Setel dua hari Ini pagi-pagi saya terima Dan Dan gak Dan sulit loh Anak 13 tahun Ngomong Meskipun lewat kata-kata ya Bisa begitu loh Bisa begitu Ini tulisan-tulisan orang-orang dewasa loh Dan jelas bukan Bukan orang dewasa Karena ini bukan Sesunan kata orang dewasa Iya Tapi kelihatan nih Keberanian dia ngomong sepanjang itu Itu maksud saya Kan kalau dengan yang tadinya mungkin introver Tadinya mungkin dia malu-malu Gak gitu Kelihatan Tetap bocahnya dapet Tapi dia berani dia utarakan Iya Ada lagi gak Iya Jinunya tetap ada Iya Gak ada ya Yaudah aku coba lagi Mau yang tahun depan deh Iya Jinunya ada Maksa-maksanya ada Tapi kan keberanian itu kan Iya Seru ya Dan ini yang kita lakukan Untuk orang dewasa Untuk para remaja Jadi Misi saya adalah Banyak orang Under perform Karena Mindsetnya Belum diajarkan Iya Mindsetnya belum diajarkan Dia introvert Bukan turunannya ya Bukan Tapi lebih kepada Siapa tau memang kebetulan orang tuanya Dia juga introvert Ngajarinnya gimana Betul Ya anaknya jadi begitu Nah orang tua Lebih parah lagi Orang tua extrovert Anaknya introvert Maksa anak si introvert itu Jadi extrovert Anak itu paling Tambah menolak dan mundur Sakit kepala Sakit kepala Di depan orang Kamu bisa dong Harus bisa dong Tuh kan dia bisa Kok kamu gak bisa Malu-maluin Wah tambah menyusut Anak itu Oh iya Benar Tambah menyusut Dibanding-bandingnya Sama hal yang lebih ini Dia udah tau Pain point anak ini Malah pain pointnya Yang diumumkan kepada orang Wah Iya kan Banyak orang tua begitu Justru pain pointnya Itu simpan di keluarga saja Positive pointnya Yang diangkat Supaya anak ini Confidence Citra dirinya Lebih sehat kan Pain pointnya Simpan di keluarga Tapi jangan Diangkat anak ini yang diangkat Malah kebalik Lalu pain point anak sendiri Umumkan kepada orang Dan kekuatan Dan kehebatannya Gak pernah diomongin Anak itu lama-lama Benci sama orang tua Oh dari situ Jikal bakalnya Sembel Lo malu maluin gue aja Jangan bilang anak suami Istri aja Kalau kelemahan suami Dicerita sama istri Di depan teman-temannya Lo rasa pengen keluar Dari ruangan itu Betul Berasa Atau sumur hidup Suami aja pengen Hengkang loh Dari ruangan itu Anak kita Gak punya kuasa Untuk keluar Keluar aja Diomeling kurang ajar Dia harus duduk Diam-diam Ditembak terus Oh makin introvert Salah kenapa Orang tua begitu ya Kasian Jadi Dia introvert Ya karena bawaannya Tapi dia jadi Anti sosial Karena korban Dia jadi Dia adalah korban Jangan dibocorin semuanya Jangan dibocorin semua Ini malah keluar semua Ntar nih Semua ada disana ya Ini bagian dari ilmu juga kan Ini psikologi ini Balik itu Maka kita gak pernah Angkat kejelekannya Kita tahu kejelekannya Tapi kita usulkan Alangkah akan lebih baik Kalau gini Kalau gini Kalau gini Satu lagi kok Serah Cara sales Untuk menghadapi rejeksi Ah gimana tuh Bayangin petinju Takut ditonjok Oke Pasti akan ada tonjokan Betul Iya lah Bolak-balik itu-itu aja kan Jab Uppercut Hook Kalau lu tutup semua Perut yang diserang Pasti akan ada tonjokan Gak mungkin dia nutup Gak mungkin gak ada penyerangan Oke semakin dia nutup Terus berarti musuh Gimana Ah lu nutup Gak mungkin gitu ya Betul Jadi Saling itu Pasti akan ada penolakan Pasti ada Oke Jadi Jangan berharap Saya pergi Semoga mulus-mulus Gak mungkin Jarang kita ketemu pak Apa kabar Gini Oke bungkus Terus 3 lusen Ngerik Pencuci uang ini Manila Ngering Betul kan Iya juga Tanpa dawar Tanah 2 miliar Jual 15 miliar Bungkus Itu cuci itu Terus obstacle itu Gimana cara di Hilangin Gini loh Ini saya mau lakukan ini Mau jual ini ya Pasti ada keberatan Oh saya sudah punya Iya lah Yang saya pakai punya Lebih murah Mau dia bener apa bohong Pasti selalu ada begitu Berarti Ada tembok dong Iya pasti Ada tembok Tapi Capai target harga mati betul Iya Capai target harga mati Tadi sudah bahas ya Level 2 nya NKRI itu ya Jadi Mati-matian harus laku nih Senangkan ada tembok Temboknya Sudah ada Gak perlu Gak ada duit Gak ada budget Tetangga Apapun itu Kalau kita harus Atasi tembok setinggi ini Susah Iya Tapi Customer kasih Anak tangga loh Iya Gak pernah dengar Merek ini Itu anak tangga tuh Oh itu justru anak tangga ya Itu anak tangga La 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 Oke Ini kasiatnya kalah Sama yang ada La 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 Ini lebih mahal loh La 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 Di rumah masih ada La 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 Melalui 7-8 Anak tangga Yang kita bisa atasi Satu per satu Ujung-ujung kita lewat tembok Ini baru lakukan Oke Jadi keberatan bukan tembok Keberatan itu Biasa datang 7 keberatan Lu atasi satu Satu lagi Atasi satu lagi Jadi itu anak tangga Maksudnya gimana Harus ngeles gitu Dia bilang kayak Ini khasiatnya lebih Kayaknya oke lah Yang sebelumnya Kita ngeles gitu Cara lewat anak tangga Itu yang dimaksud adalah Coba Coba Gue jual ini Lu ngomong dah Yang tadi aja Pake contohin tadi Pak ini face washnya bagus Face spraynya bagus Oh saya udah ada Di rumah yang Merk lain Oh Oke Bapak sudah pake itu Berapa lama pak Oh 2 bulan pak Oh 2 bulan Berarti belum lama Sebelumnya bapak pake Oh merek yang satu lagi lah ABC Oh kenapa bapak ganti pak Oh Berarti dia bukan loyal Dia belum loyal Kalau dia dari gue SMP udah pake Mati deh gue Tapi bapak pake Berapa lama Baru 2 bulan yang lalu Oh lu pindah-pindah Masuk disitu Gue tanya dulu Gue tanya dulu Betul kan Gue pake dari SMA Udah jangan pake ini Lalu ngomongin ini dah Kalau misalnya tiba-tiba Oke gue pake dari SMA Ya udah Bapak cocok banget ya pak Ini ya Oke lah pak Bagus lah Apa kasiatnya pak Bapak cari satu produk itu Syaratnya apa sih pak Sehingga bapak setia banget Dengan merek itu Syaratnya apa pak Oh karena yaudah Gak ada masalah sejauh ini Oh hanya dengan Tidak ada masalah Iya cocok-cocok aja Sejauh ini Tahu-tahu kalau ganti Malah jadinya Iritasi Memerah Oh kekhawatiran itu ya pak Iya Oke Hanya syaratnya Hanya cocok Dari segi Ya hasilnya Cocok dari segi Pricenya Dan bapak khawatir Karena kalau ganti Gak cocok Itu aja Pak Coba dulu pak Coba dulu pak Coba I guarantee you It is good Lihat pak Silahkan pegang Nah begitu dia pegang Dia udah turutin gue nih Wah gila 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 Oh bener Gue kalau kayak gitu tuh Gue gak berdebat sama lo kan Gue gak berdebat Gue tanya Dia pegang Otomatis kita secara Ada high openness Low openness Kita beng Feelnya gimana pak Nyaman ya pegangnya Feelnya oke ya pak ya Oh ya kadang sales tuh terlalu Menggebu-gebu Ngomong-ngomong tapi barangnya disini Oke Dia pegang kenapa Bukan dia pegang Dia lihat ini Buka pak Cium pak Oke ya pak ya Emosionalnya udah kena pelan-pelan Santai aja Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong tapi produk disini Udah lu pegang tuh Udah pak simpan aja pak Cek-cek motor Suruh cek Dan coba ini motornya begini Ini motornya begini Mumpung lagi diskon Kita udah bilang Di rumah aja motor gak ada masalah gue Terus kenapa gue harus ganti Begitu dia Tep Dan tanpa disadar motor kita Udah jalan sama kita 2 tahun Pastikan beda hasil sama yang Masih fresh Simpel ya Belajar Anda Belajar dari saya Gimana caranya Teman-teman langsung klik aja Kunjungin social medianya Semua informasi yang ada di instagram Tapi kalau dibalik posisinya Apakah business owner juga bisa ikutan Bisa Contoh misalnya Tiba-tiba Dia mau ngasih target Dia ngasih target Kan ada yang polanya Kalau dia gak achieve Gue cut Orang salesnya Itu kan harus ada Cara Memutuskan sesuatu Cut apa enggaknya itu Aduh berat banget tuh Kan gak bisa kayak Oh lu gak achieve 3 bulan ini Kan udah gue bilang SOP nya di awal Kalau anda masuk di perusahaan ini Banyak kok Semua udah bertahun-tahun Orang sales gak achieve 3 bulan Cut Ya anda keluar Marcus Rashford 10 pertandingan Gak cetak gol pun Gak dipecat loh Harry Maguire Bantu tim lawan Cetak gol pun Gak dipindahin loh Samai banget tuh Gemari Samai gue Oke Gini-gini bro Wah seru nih Ini jadi yang panjang lagi nih Satu lagi terakhir deh Beliau udah jam segini Tadi janjian sibuk loh Beliau Ke perusahaan lain loh Oke lanjut Kalau Di satu tim sepak bola Dua-tiga pemain Gak perform secara kontinu Oke Dua-tiga pemain ini Dipecat Oke Dia kan gak golin Dia tuh gak bantu penyerangan Sudah di strategi Dia gak jalan Dia underperform Dan sebagainya Even training pun Gak memenuhi syarat Untuk turun ke lapangan Ronaldo-nya Ronaldo-nya yang salah Ya udah Tiga pemain lah Yang gak perform Tiga pemain itu Di window transfer Kita lepas lah Tapi kalau Sepanjang 10 pertandingan Tim yang gak perform Manager yang diganti Jadi sekarang Lu salahin pemain Atau lu salahin Sistem Kalau Tujuh Capai target Tiga gak capai target Oke lah Kalau rata-rata Gak capai target Lu mau pecat siapa Maksudnya pemain yang Dipecat semua Manager lah Udah diganti Sales manager Deganti Sales manager Deganti Ya kan Kalau sales manager Yang hebat Hebat pun Timnya gak perform Ya pemilik yang diganti lah Geser kan udah keluar Keluar gak geser Kan udah keluar Pemilik yang diganti Kita udah liat contoh kok Setiap hari Seru kan tuh Liat tuh Newcastle Ganti pemilik aja Timnya perform Meta City Gak tau dari mana Ganti pemilik aja Timnya perform Ya kan Nah Timnya perform Ganti pemilik Biar ada angin seger Ganti manager Biar ada angin seger Oh Oke Udah baru diganti Ketua PSSI Iya Maka seger kan Seger kan Seger Buat yang sebelumnya Gak bikin seger Gak 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 Kita kasih solusi